Setelah jarang muncul ke publik selesai mendapat hujatan dari warganet karena konten prank KDRT, terbaru Baim Buong mengamerikan dirinya menjadi tukang sate. Suami Paula Verhoeven itu menjadi tukang sate di kota Surabaya. Kabar ini dibagikan oleh Baim Buong melalui unggahnya di Instagram pada selasa 22 November 2022. Baim Buong tampak tersenyum semeringah saat sedang membakar sate. Tampak banyak pula warga yang sedang mengantri untuk membeli sate. Melalui kolom caption, Baim mengungkapkan bahwa ia akan membawakan sate ke rumah warga Surabaya yang beruntung secara gratis. Sate tersebut akan diantar ke rumah warga yang beruntung pada sore hari. Ia pun meminta kepada pengikutnya untuk menuliskan nama dan alamat yang dihususkan untuk warga Surabaya. Diketahui sebelumnya, imbas prank KDRT yang dilakukan Paula dan Baim membuat keduanya harus sibuk menjalani kasus hukumnya. Karena kesibukan itu, Baim Buong dan Paula Verhoeven pun sampai tak bisa membuat vlog. Apalagi keduanya masih diujat warganet lantaran vlog prank KDRT yang kini sudah raif dari kanal YouTube milik Baim Buong. Tak ada vlog maka artinya tak ada pemasukan dari kanal YouTube yang menjadi salah satu sumber pemasukan utama mereka. Bahkan Baim Buong curhat di hadapan Raffi Ahmad bahwa dirinya sudah tidak nge-vlog selama dua minggu. Hal ini membuat kondisi keuangannya turun drastis hingga bating stir pada jualan sate. Baim Buong pun menyebut kini dirinya menjadi miskin imbas dari kasus KDRT. Meski begitu, usaha satenya disebut Baim sebentar lagi akan dibuka. Disebutkan Raffi, Baim Buong sudah melakukan persiapan seandainya tetap dibully warganet hingga tak bisa membuat vlog. Saking stresnya, Baim Buong justru beralih menjadi pedagang sate. Oleh sebab itu, Raffi Ahmad pun meminta warganet untuk mendukung Baim Buong kembali agar semangat berkarya. Namun belum dapat dikonfirmasi apakah sate yang dijual Baim Buong di Surabaya tersebut merupakan miliknya sendiri atau hanya endorsement. Terima kasih telah menonton!